Intro Anak-anak, mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif Mengisi waktu dengan berlatih dan juga mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya Atau produk-produk yang berkualitas, indah dan juga berguna Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan surat undangan setengah resmi? Baik, jika lupa mari kita ingat-ingat bersama-sama Intro Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi, belajar bersama Bu Eka Di video kali ini, kita akan belajar kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 Pembelajaran 5 dan 6 kita gabung sekaligus menjadi satu Nah sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya Nah anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu surat undangan setengah resmi? Ya, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi Nah sekarang, coba anak-anak amati surat undangan berikut ini ya Nah, jadi ini adalah surat undangan setengah resmi anak-anak Ini ada lukisan-lukisan tentang apa hayo ini? Ya, tentang pegelaran budaya ya Ada menari, kemudian ada pertunjukan musik, dan juga ada pertunjukan menyanyi Nah, undangan ini ditujukan kepada siapa anak-anak? Coba kalian baca Ya, undangan ini ditujukan kepada siswa-siswi SD Nusantara Kemudian, apa isi dari surat undangan ini? Ya, yaitu untuk mengajak siswa-siswi SD Nusantara untuk menghadiri dan menyaksikan pentas seni kreasi anak bangsa Kapan acara pentas seninya diadakan anak-anak? Ya, pada tanggal 1 November 2016, pukul 8 sampai selesai Di mana acara pentas seninya diadakan? Ya, di aula SD Nusantara Nah anak-anak, surat undangannya ditujukan kepada seseorang maupun instansi Harus memuat isi surat yang berisi kapan tanggal pelaksanaan acaranya dan juga di mana tempat acaranya Nah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat surat undangan setengah resmi dengan dihiasi dengan lukisan daerah Nah anak-anak, tapi membuat surat undangannya tidak bebas ya Kalian bisa memilih satu tema dari beberapa tema yang disediakan Tema yang pertama yaitu pertunjukan kesenian Kemudian pentas seni Bisa juga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Kemudian perlombaan olahraga Dan yang kelima kerja bakti Nah, untuk lukisannya Jadi kalian sesuaikan dengan tema surat undangan yang ingin kalian buat ya Misalnya jika kalian ingin mengadakan perlombaan olahraga Berarti lukisannya yaitu tentang perlombaan olahraga Begitupun dengan misalnya dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Berarti anak-anak membuatnya Gambarnya ada tema tentang kemerdekaan Begitu ya anak-anak Anak-anak Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya Untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita dapat nikmati Berkat pengorbanan dan pengabdiannya Bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan Dan menjadi negara yang berdeka, bebas, dan juga berdaulat Nah kini kalian sebagai putra-putri penerus bangsa Memiliki tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan Sebagai pahlawan pembangunan Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan juga bahagia Untuk menjadi pahlawan pembangunan Kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh mereka Berikut ini adalah nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah berani Yaitu sikap yang tidak takut atau tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan Kalau kalian memperjuangkan kebaikan, kalian harus berani Tetapi jika kalian salah, kalian harus berani mengakui kesalahan kalian Itu adalah jiwa kesatria Kemudian yang kedua adalah gigih Yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran Meskipun menghadapi banyak kerintangan Serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan Hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai Kemudian yang berikutnya adalah rela berkorban Yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain Kita tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois Yang berikutnya adalah berjiwa besar Yaitu sikap mau menerima segala kritik, berbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada Serta mau mengakui kesalahan dan juga memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini Khusus untuk pembelajaran 5 dan ke-6 ini Tidak ada latihan soal ya anak-anak Karena sudah ada tugasnya yaitu membuat surat undangan disertai dengan lukisan daerah masing-masing Bisa lukisan budaya, ataupun tarian, ataupun pertunjukan olahraga Disesuaikan dengan tema surat undangan yang kalian pilih ya anak-anak Kita bertemu lagi, berjumpa di tema 8 di pertemuan berikutnya ya anak-anak Sampai jumpa Selamat menikmati